Pemirsa sampah plastik dapat dimanfaatkan menjadi sebuah produk kerajinan yang bernilai. Inilah yang dijalani ibu-ibu PKK, Kelurahan Sumur Batu, Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Melalui program pemberdayaan perempuan, mereka dapat dukungan dari MNC Peduli bersama MNC Sekuritas dalam mengasah kreativitas. Setiap hari para remaja putri dan ibu-ibu PKK ini terus mengasah kreativitasnya dengan mencoba hal baru, membuat produk yang berkualitas dengan mengumpulkan sampah plastik yang ada di warung-warung di kampung mereka, Kelurahan Sumur Batu, Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Sampah plastik ini kemudian dipilih dan dibersihkan sebelum diolah menjadi sebuah karya seni. Berbagai bentuk karya seni dihasilkan dari libah plastik sebagai nilai tambah untuk penghasilan keluarga. Ada kegiatan ibu-ibu, lalu saya ikut gabung untuk membuat karya seperti ini. Lalu saya kasih pernak-pernik, kayak hiasan-hiasan sebagai penambah keindahan. Ada bekas kopi, ada botol juga. Jadi botolnya dibuat fas bunga, tutupnya bisa kita pakai buat tatakan gelas, tempat tisu, tempat pensil, bunga. Program pemberdayaan perempuan ini menjadi bentuk dukungan MNC Peduli dan MNC Sekuritas untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Ketika kita memberdayakan wanita di sana, mereka juga bisa menjadi double income earner. Di mana mereka bisa tentunya meningkatkan perekonomian keluarga mereka. Dapat membangun jiwa wirasasta ya, dari ibu-ibu yang memang mereka merupakan pengelola keuangan keluarga ya. Dan diharapkan juga kegiatan ini dapat memberikan manfaat lingkungan maupun manfaat ekonomi. Program Corporate Social Responsibility ini bakal digelar secara rutin sepanjang tahun 2021 untuk tetap produktif di tengah pandemi COVID-19. Dari Bekasi, Jawa Barat, Daneswara Gilang, Ramadan, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!